Ketika dulu korban mendapatkan pelecehan seksual dari orang yang tidak kenal, dikenalnya di jalan secara random. Kalau sekarang memang kebanyakan justru korban mendapatkan pelecehan seksual dari orang terdekat, baik di area keluarga, lingkungan, bahkan di area perkantoran. Ini ada fenomena seperti apa? Apakah memang korban yang dilecehkan oleh orang terdekat ini sudah terjadi sejak lama? Ya, kalau bicara soal pelecehan seksual, ini kan masuk dalam payung kekerasan seksual juga ya. Dan kalau bicara soal data kekerasan seksual di Indonesia, sebenarnya polanya sama dari tahun ke tahun. Pelaku paling banyak itu dari keluarga terdekat atau maksudnya dari lingkungan terdekat. Bisa keluarga tadi atau teman kantor atau di sekolah gitu ya, guru kepada muridnya atau orang tua kepada anaknya atau keluarga yang lain. Namun itu juga tidak menafikan bahwa juga banyak korban-korban yang mendapatkan pelecehan seksual yang terjadi secara random. Kita kan tahu kasus-kasus belakangan seperti misalkan pelecehan seksual di transportasi publik gitu ya. Atau pelecehan seksual yang ada di ketika dia lagi jalan, terus tiba-tiba dicolek maaf payudaranya gitu oleh pelaku. Kita mengenalnya sebagai begal payudara. Nah itu juga terjadi, tapi memang dibandingkan jumlahnya, kalau dilihat polanya masih lebih banyak yang dilakukan oleh orang terdekat. Baik, kita lihat soal perjuangan mereka begitu ya. Korban ketika ingin atau mempunyai hasrat untuk melapor begitu. Ada perbedaan nggak ketika mereka sebagai korban pelakunya adalah orang terdekat dengan mereka sebagai korban pelakunya orang tidak dikenal? Semua korban pasti pertama shock. Mereka terkejut ketika mendapatkan kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Namun kemampuan emosional korban berbeda-beda. Ada yang bisa segera melaporkannya, namun ada juga yang tidak cukup punya keberanian untuk melaporkannya secara langsung. Biasanya kalau pelakunya dari orang terdekat, korban lebih merasa takut untuk melaporkan. Biasanya nggak percaya bahwa ini terjadi dan ya alami dari orang yang ya percaya betul gitu. Nah, jadi biasanya dia butuh waktu lebih lama tuh untuk mencerna. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ini bener nggak sih? Ini dia melakukan pelecehan seksual kan gitu. Dan secara psikologis kan merasa bener-bener akhirnya terancam ya. Banyak sekali resiko dan konsekuensi ketika dia melaporkan kasusnya. Karena misalkan kalau dia mendapatkan perlakuan kekerasan seksual atau pelecehan seksual dari bosnya atau atasannya, maka bukan hanya malu nanti diketahui teman-teman yang lain, tapi juga soal kehilangan pekerjaan. Atau ketika di sekolah gitu ya, takut nanti teman-temannya tahu, tapi juga takut dikeluarkan dari sekolah. Hal-hal seperti itu. Dan kita tahu kita masih punya budaya menyalahkan korban yang cukup tinggi. Hal-hal seperti itu yang biasanya membuat korban menahan diri untuk tidak langsung melaporkan. Bahkan ironisnya di Indonesia justru korban, yang menjadi korban yang seharusnya dilindungi malah justru dilaporkan balik. Iya, itu terjadi di Baik Nuril ya. Betul, atas dasar pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Sebenarnya ini bukti ya, bahwa kita tidak cukup punya perangkat hukum yang baik dan adil untuk melindungi korban. Makanya beberapa tahun belakangan ini kan teman-teman mungkin tahu, dan teman-teman media juga cukup bagus memberitakannya soal pentingnya RUU, kita memiliki Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena sebenarnya di ancaman Undang-Undang itu ada banyak sekali hal-hal yang memuat materi-materi yang melindungi perempuan ketika melaporkan kasus-kasus semacam ini. Nah, kita tahu kasus kemarin Baik Nuril, selain pencemaran nama baik juga soal Undang-Undang ITE misalkan, dan perempuan tidak cukup aware dengan ancaman hukuman seperti itu. Dan bagi saya ketika dia menjadi korban, tentu saja perlindungan sepenuh-penuhnya harus kita berikan. Dan bukan hanya sistem yang mendukung, tapi juga aparat penegak hukum harus punya kesadaran yang penuh untuk melindungi korban. Dan sebagai masyarakat tentu saja, ya ini jadi satu kewajiban moral ya bagi kita semua untuk memberikan dukungan sepenuhnya alih-alih menyalahkan korban misalnya. Pendampingannya sejauh mana ketika korban menghubungi langsung Mbak Tunggal apa yang harus dilakukan dan sejauh mana? Kalau bicara soal pendampingan kasus, itu tergantung. Ada yang memang dia korban hanya meminta untuk dikuatkan secara psikologis. Biasanya kita akan coba mendekatkan dia dengan kelompok-kelompok konseling yang ada di kota-kota terdekat. Nah, tapi juga ada yang ingin dibantu untuk menjerat pelaku, misalkan sampai ke tahapan litigasi, ke tahapan legal. Nah, itu kalau sudah sampai ke tahapan legal, maka kita akan juga bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum di level lokal. Tapi yang pasti kita harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang maksimal. Tapi kan sebenarnya ini jadi salah satu tugas pemerintah ya. Kalau kelompok masyarakat sipil kan sifatnya hanya membantu mengatasi gap yang mungkin belum dijangkau oleh pemerintah. Ketika bicara membantu korban, ini bukan hanya infrastruktur, tapi suprastrukturnya juga. Misalkan soal bagaimana pemerintah punya awareness yang lebih soal keadilan gender, bagaimana mereka bisa lebih sensitif menangani korban. Itu kan bukan hanya soal infrastruktur ya, tapi juga bagaimana mereka bisa memperbaiki cara-cara mereka bersikap terhadap korban. Tanggapan saya terhadap perecehan seksual itu sangat meresahkan ya, apalagi saya sebagai wanita yang notabene-nya banyak korban wanita itu merasa sangat resah. Misalkan saya lagi jalan di tempat umum, saya merasa khawatir akan ada perecehan terhadap saya. Kalau misalkan ada perecehan menimpas saya, yang pasti saya tidak akan segan-segan untuk melapor ke orang, misalkan disitu ada pengamanan, security, saya pasti akan lapor. Miris sih mas, miris sangat tidak beretika lah ya kan, di depan umum gitu kan. Ya sebaiknya kita sebagai perempuan langsung menjauh aja dan melaporkan ke petugas dan selalu waspada itu aja. Terima kasih sudah menonton!